Inilah detik-detik pesawat Japan Airlines terbakar di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo pada selasa 2 Januari 2024. Pesawat itu dilaporkan menabrak pesawat lain setelah mendarat dan mengakibatkan api keluar dari jendela pesawat. Pesawat terlihat bergerak dengan cepat di landasan pacu sebelum ledakan api muncul dari bawahnya. Japan Airlines dilaporkan membawa penumpang 379 orang. Seluruh penumpang itu telah berhasil dievakuasi dengan selamat sebelum pesawat dilalap api. Sementara itu rekaman televisi menunjukkan api keluar dari jendela dan hidung pesawat di tanah saat petugas penyelamat menyemprotkan air. Selain itu ada juga puing-puing yang terbakar di landasan pacu. Japan Airlines diduga menabrak pesawat penjaga pantai MA-722. Usai insiden tabrakan, pasukan penjaga pantai Jepang melaporkan 5 orang kru pesawat mereka hilang. Pilot pesawat penjaga pantai telah dievakuasi, sementara 5 awak lainnya belum ditemukan dan belum diketahui kondisinya. Saat ini, penjaga pantai Jepang mengungkap pihaknya tengah menyelidiki salah satu pesawatnya yang menabrak pesawat Japan Airlines tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!